Meski sudah tidak lagi menjabat sebagai wali kota Serang, Syafruddin masih memakai mobil dinas milik pemerintah kota Serang berupa Land Cruiser Prado. Kendaraan dinas itu sering digunakan Syafruddin untuk perjalanan pribadi, untuk melakukan berbagai kegiatan politik. Mobil dinas pemerintah kota Serang yang digunakan Syafruddin mengundang reaksi dari penjabat wali kota Serang, Yedi Rahmat. Yedi Rahmat meminta Syafruddin untuk secepatnya mengembalikan mobil dinas tersebut ke pemerintah kota Serang, karena merupakan aset pemerintah. Yedi menegaskan mobil dinas yang dikuasai Syafruddin belum dibeli oleh Syafruddin. Yedi Rahmat mengaku sudah berkirim surat ke Syafruddin untuk mengembalikan mobil dinas secepatnya. Pemkot Serang juga berkirim surat ke Direkturat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan sudah mendapat balasan dari Kemendagri. Surat tersebut berada di pemerintah Provinsi Banten agar Pemprov bisa untuk menjelaskan. Menurutnya tahun 2024, Pemkot Serang tidak menganggarkan kendaraan dinas untuk pimpinan. Maka dari itu, Land Cruiser Prado, mobil dinas yang masih dikuasai Syafruddin agar secepatnya dikembalikan ke Pemkot Serang untuk tugas pemerintahan. Bahwa kami sudah mengeluarkan surat tanggal 2 Januari 2024. Suratnya berisi apa Pak? Ya untuk pengembalian. Kendaraan yang dipakai yang sudah pensiun, sudah apa gitu harus dikembalikan. Ntar tanya ke Pak Sekre ya. Surat pengelola barang. Implementasinya kan dibeli. Kenapa? Implementasinya dibeli belum? Apa? Belum. Pak itu dipakai siapa aja Pak? Ya mungkin yang tahu kan pengelola. Saya hanya mengeluarkan surat agar 4 dan ada 2 atau 3 yang sudah dikembalikan. Jadi meminta Sekretaris Daerah Kota Serang untuk menjelaskan status mobil dinas Wali Kota Serang yang masih ada pada Syafruddin Wali Kota Serang periode 2018-2023. Dan Mawijaya, Jurnalis Banten TV, Dari Serang memberitakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.